Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya Dari hamba Allah jadi kediri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Hari ahad kemarin saya baru saja wisuda Keinginan saya setelah wisuda Ingin masuk pesantren untuk belajar agama dengan baik Sebab baca Al-Quran saja saya belum begitu bagus Tapi orang tua saya Tidak memberikan izin untuk Mesantren karena minimnya biaya Orang tua terutama ibu Meminta saya Minimnya biaya Tidak karena minimnya biaya Orang tua terutama ibu Meminta saya untuk bekerja Saya sudah berusaha mencari pekerjaan Tapi belum ada Apalagi yang sesuai dengan jurusan saya Buya Yang ingin saya tanyakan Apakah ada amalan untuk menguatkan hati saya Agar tetap sabar menjalani kehidupan setelah wisuda ini Yang diminta Yang bertanya jauh Minta doa atau minta solusi Minta solusi atau minta doa Baik Baik Kasih dua-duanya Pertama adalah Untuk belajar agama Tidak harus serta-merta Seseorang itu tinggal di pondok pesantren Yang penting Anda mengikatkan hati Anda kepada seorang alim yang soleh Seorang murobi pendidik Maka Anda pun akan benar Anda sering kunjung ke pondok Di salah-salah kerjaan Anda Apakah Anda jadikan jadwal setiap sabtu ahad bersama alim tersebut Tidak harus tinggal di pondok Kalau ibunda Anda tidak merestui Tapi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama itu Tidak ada alasan Yang beralasan dia tidak ingin selamat Harus bisa dong belajar agama Katanya tidak punya waktu Tidak ada Siapa bila tidak punya waktu Ada waktu Tinggal kita mengatur saja waktu itu Yang lain bisa Kenapa Anda tidak bisa Kan begitu Satu Kedua Kalau masalah biaya Cari pondok yang tidak pakai biaya dong Banyak Asalkan benar Masuk saja albahjah sana Jadi jangan sampai ada orang Tidak bisa pondok Gara-gara tidak punya biaya Itu tidak boleh sama sekali Ada orang lain membiayai Ada hamba Allah yang rindu untuk membiayai Anda kok Jangan sampai ya Kalau urusan minimnya biaya Maka kita ilah bahasanya Ada pondok-pondok yang memang Di situ adalah siapapun yang ingin belajar Tentunya Dengan aturan-aturannya Anda boleh tanpa harus keluar biaya Kemudian Yang ketiga adalah Pekerjaan tidak harus sesuai dengan Ijazah Anda Tapi pekerjaan adalah Rizki yang Allah kirim Melalui pekerjaan tersebut Banyak Dokter akhirnya jaga toko ada Kedokteran jaga toko Kemudian Apa Ada yang tidak sesuai Tapi rizkinya diberi oleh Allah Melalui itu Jadi jangan mengatur Allah deh Anda belajar sesuai dengan Pendidikan yang Anda tekuni Oke deh Kemudian masalah pekerjaan Tidak harus sesuai dengan itu Bisa saja yang lainnya Banyak orang yang putar Putar haluan itu Dari sarjana ekonomi Sudah tidak menekan ini Prinsip ini apa Ilmu-ilmu ekonomi tidak laku semuanya Sarjana pertanian Tidak bertani Ada Jadi mebel Banyak Allah atur Maka jangan atur Allah Kemudian Rizki harus Harus Anda dapat Supaya Anda tidak merengat Minta-minta kepada orang Bekerjalah Denganlah ini Kalau minta doa Saya kasih dulu Ketabahan dulu Gini loh ya Yang menjadikan Anda repat Itu kan Anda sendiri Kalau orang menjalin hidup Dengan Tawaduk Dan khoda'ah Terima apanya Apa adanya Mudah Tidak ada masalah Anda mungkin Sarjana ekonomi Jual esteh Dari jual esteh Menjadi bos esteh Kan bisa jadi Anda prinsip ekonomi Kan dari kecil dulu Modal kecil boleh Jual esteh Gengsi Kapan jadi Memang orang bisa langsung kaya Tanya karena orang kaya itu Ngerintis dulu tuh Punya utang dulu juga Kadang Jalani hidup Dengan khana'ah Nerima apa yang Allah berikan kepada Anda Insya Allah akan mudah Kemudian Kemudian yang terakhir Nasihat adalah Gaya hidup yang harus Anda tata Yang merepotkan Anda Adalah Anda sendiri Biasa mengikuti Gaya hidupnya orang lain Makan saja Wah gaya harus makan di sana Habis duit untuk makan Belum waktunya beli motor Motor Belum waktunya beli Akhirnya Motor kredit Rumah kredit Panci kredit Kerudung kredit Apa itu semuanya Karena mengikuti gaya hidupnya orang Anda punya gaya hidup sendiri Jangan mengikuti gaya hidupnya orang Kemudian biasakan dengan kesederhanaan Maka menjadikan enak hidup Jangan merasa gengsi Yang makan dengan nasi Lewat kemudian sama kerupuk Dan semuanya Ikan asin Enak banget Ikan asin Jadi membiasakan dengan sederhanaan Yang menjadikan Anda Nyaman menjalani hidup Kemudian setelah itu Berdoa Setelah habis salat Memohon kepada Allah Salat sunnah Duhat Tahajjud Itu saja Dan memohon dengan bahasa Yang Anda fahami saja InsyaAllah Minta kepada Allah Ketenangan batin Kekuatan Kemudahan Dan seterusnya Penjagaan iman Maka Allah akan berikan kepada Anda InsyaAllah Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton!